Saya pernah mengetahui mengenal haramnya membatasi jumlah anak Apabila tidak ada udur, bagaimana jika suami hanya ingin punya dua anak saja tanpa alasan syarif Bagaimana sikap istri? Harus patuh kan? Tentu saja diberikan, didoakan, diajak, dijelasin gitu ya Supaya memang dia bisa memahami masalah itu Seperti misal kasus apa yang dikhawatirkan Anak ini juga cuma diditipin Kita coba merampul dia supaya bisa mau gitu Alhamdulillah kalau ibu ini malah berfikir untuk begitu Biasanya bapak-bapaknya yang mau banyak anak, ibunya yang nolak Kalau terbalik ini sudah lebih ringan sebenarnya Karena biasanya fitrah laki-laki itu memang suka anak Memang fitrahnya dia suka, karena itu dia disebatkan kepada dia Maka ibu bisa berdoa kepada Allah Lalu datangkan banyak argumen seperti misalnya Anak ini juga akan disebatkan kepada kamu Nanti saya juga akan besarkan mereka Terus datangkan contoh-contoh orang banyak yang punya cuma dua anak Begitu anak-anaknya sudah besar, sudah berumah tangga Akhirnya mereka sendirian di rumah Orang yang punya anak banyak, Masya Allah sampai punya cucu Anaknya masih ada di rumah yang belum menikah Masih menemani orang tuanya Dan memang Sunda Nabi itu memperbanyak keturunan Ibu-ibu juga yang masih malas punya anak ini tahu ya Peremajaan rahim seorang wanita itu Tiap bulan Allah sebagai pencipta memberikan haid Itu peremajaan standar Peremajaan maksimal yang bisa membuat tubuh lebih sehat Untuk suatu perempuan ya Memang begitu berhubungan dengan masalah kondisi tubuhnya Jadi untuk tubuhnya selalu sehat Bisa memberikan awet muda Itu memang peremajaan maksimalnya kalau melahirkan Makanya ada difas sampai 40 hari Dia mirip sama haid Tapi haid cuma seminggu Itu peremajaan maksimal Memang sudah kuasa Allah Karena memang di perutnya ada rahim Lihat lagi Rekata 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 Terima kasih.